Natasha yang selamat dari bencana longsor dan hotel roboh di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat kini menjalani perawatan di RSUD Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kebupaten Cianjur. Korban harus mendapat perawatan intensif akibat luka patah tulang kakinya. Natasha dirawat dengan didampingi ibu kandumnya, usai dikeluarkan dari reruntuhan Hotel Club Bali pada siang tadi. Natasha mendapat perawatan di unit gawat darurat RSUD Cimacan, Cipanas. Sejumlah tim medis langsung memasang perlengkapan medis untuk menstabilkan kondisi Natasha. Menurut keterangan tim medis, Natasha mengalami patah tulang di bagian kaki. Sebelumnya, Natasha berhasil dievakuasi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan selang oksigen, Natasha diangkat tim SAR gabungan BP-BDC Anjur bersama aparat TNI dan Polri, serta masyarakat di sekitar lokasi. Natasha ditemukan terjebak dalam kamar 124 berkat tangisannya yang didengar tim SAR. Setelah berjubahku selama 3 jam, Natasha berhasil dikeluarkan dari reruntuhan. TNI dan Polri, serta masyarakat di sekitar lokasi.